halo halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih Mini Champs 64 ini adalah Porsche 911 GT3 ya jadi ya itu ada namanya juga Porsche 911 atau 992 GT3 ini limited 1200 pieces yang ini kayaknya peminatnya enggak terlalu banyak sih kayaknya masuk di Indo juga cuman berapa ya ini warna putih Carrera white metallic di atas ini ada tulisan apa nih apa sih tuh Pulse model apa sih Pulse model hat ya Mini Champs Iya kurang tahu lah nih di belakang juga Mini Champs ini ada websitenya di bagian bawah ini seperti biasa ada caution dan warning ah nih Pulse model art ini Oh yang bikin Mini Champs ya di Jerman sana nih ada websitenya lagi nih dot di ini collectors packaging dan ya keterangan-keterangan lainnya lah langsung kita bukain aja ya si Mini Champs ini enggak ada segel ya di luarnya enggak ada segel di bagian dalam juga enggak ada segelnya sama sekali cuman diikat plastik sih sepertinya ya Oke nih pengen belokotannya enggak ada segel nih ya cuman si ikatan plastik ini ikatan plastiknya juga sambungannya dimana ya Oh nih sambungannya di belakang ya tapi ya bisa langsung dikeluarin juga sih jadi kayak ya segel penting nggak penting gitulah ya ini bisa kita lem balik lagi sih dia kayak itu tuh plastik yang biasa kalian buat taruh-taruh roti sih kita keluarin dulu Oke plastiknya kita pinggirin dulu ya langsung kita bukain aja nih eh nah ini taktakannya masih yang model model-model lama ya kayak tetapkan si Kyosu juga yang model begituan ya ini warna putihnya juga cakep sih ada tulisan Porsche nya tuh Oke nih kita bukain aja deh Oke kita pinggirin dulu langsung kita lihat detail si Porsche nya nih ini lampu depannya udah dari Mika tapi detail dalamnya ya cuman satu buletan gitu ya cuman satu buletan tuh yang warna hitam detail lampu depannya ya biasa-biasa doang sih enggak terlalu wah juga ya yang bagian bawah ini cuman dikasih cat warna silver ini kayaknya kalau nggak salah di RL nya ya yang bagian bawah ini plastik ada dikal hitam nih kayak air fan bagian depan ini tulisan Porsche ini logonya wapernya udah nyatu sama kaca di atapnya juga ada garis silver tapi atapnya ini udah dikasih di corek karbon untuk bagian kiri ini ada detail lampu seng kali ya yang di samping ini ya kalau untuk bodinya ini ada tulisan GT3 disini ada detail handle pintu juga detail handle pintunya juga biasa doang sih untuk di sebelah kanan detailnya juga sama aja tangki bahan bakar ada di sebelah kanan ini di bagian belakang belakang kaca belakang polos ini ada apa nih lampu rem ya cuman di cat sepertinya untuk punya seperti biasa harusnya dari plastik warna putih juga ada stripping silver dari depan cuman di kok kayak kotor banget sih bagian bawahnya ya bagian bawahnya kurang rapi ya kayak kotor nih catnya terus ada tulisan Porsche di tengah yang belakang nih udah dari Mika ya ada tulisan GT3 juga di bagian memper belakang yang reflektor bagian bawah ini cuman di cal sasisnya sendiri dari plastik ban karet tidak ada alurnya nih mobil GT3 ya ada satu penempat made in China ini ada Paul smotex art minichamps ya nih ban karet dah pasti rolling dengan lancar untuk interiornya sendiri ini setir kiri detail interiornya sendiri cuman hitam polos tidak ada detail apapun di bagian belakang juga nggak kelihatan detail apapun ya polos-polos aja sih cakep sih ya bisa dibilang cakep tapi ya kayaknya ya gitu deh untuk punya sendiri dari plastik ada reflektornya juga sudah dikasih corak karbon juga untuk bagian setengah ke atas ya yang bagian bawah tetap pernah putih kalau dibilang cakep cakep-cakep aja sih tapi ya untuk dari segi harga ini dua kali lipat lebih daripada mini GT harganya pre-ordernya kalau nggak salah ini 355 ya untuk ya untuk detailnya yang begitu doang mirip-mirip mini GT sih tapi ya sepertinya lebih rapi mini champs daripada mini GT untuk veletnya sendiri ya itu ada di spreadnya juga kelihatan ngikut putar tapi nggak kelihatan breakpadnya ya cuman di spreadnya doang breakpadnya nggak kelihatan ya nggak kelihatan breakpadnya ya kalau kalian temen ini kayaknya jarang di pasaran juga ya harganya juga kalaupun ada kayaknya udah naik deh karena stoknya dikit rada langka jadi berakibat harga naik ya kalau kalian suka mini GT ya mini GT aja lah jauh lebih murah setengah lebih ya ya paling itu aja deh untuk video kali ini kasih buat sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya duh sub indo by broth3rmax